Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Soeharto Monoarfa menolak pemberhentiannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Soeharto bahkan mengancam pihak yang tidak mau diajak untuk berkonsolidasi minggir dari partai. Konflik di internal partai Persatuan Pembangunan sepertinya bakal membara lagi. Sebab Soeharto Monoarfa yang sebelumnya dilengsarkan lewat Forum Musawarah Kerja Nasional P3 di Banten beberapa waktu lalu, kini balik melawan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu menegaskan upaya pemberhentiannya tidak benar. Menurut Soeharto, hal itu menyalahi aturan yang berlaku di internal P3. Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan. Baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertambah yun kepada saya. Hal-hal yang disampaikan itu tentu melanggar seluruh aturan agar dasar antaranya. Kita tidak ingin konflik lagi. Setelah pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi. Presiden Joko Widodo mengaku belum mengambil sikap terkait posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suar Somono Arfa di Kabinet Indonesia Maju yang digulingkan dari Jabatan Ketua Umum P3. Ia menilai masalah itu adalah persoalan internal di tubuh partai berlambang kabah yang perlu segera diselesaikan. Bapak, isin satu tanggapan Bapak terkait adanya Pak Suharto Bapak yang tidak lagi menjadi ketua umum P3. Apakah posisi beliau masih aman di kabinet Bapak? Itu urusan internal P3. Ya, urusan internal P3. Biar dirambungkan di wilayahnya P3. Tanpa rekonsiliasi dalam waktu dekat, P3 akan menghadapi sejumlah resiko. Mulai dari kehilangan calon anggota legislatif petana hingga resiko tidak lolos ambang batas parlemen di pemilu 2024. Tidak ada faksionalisme pun P3 masa depannya saya kira harus termasuk partai yang terancam tidak lolos. Karena di 2019 yang lalu pun lepaskan 4, sekian persen ya kan. Apalagi dengan ada pertarungan di internal yang berdampak pada memperguruk citra P3. Yang kedua juga saling melemahkan kelompok-kelompok politik di dalamnya. Mesin politiknya sulit bergerak dengan efektif. Maka itu juga menambah prospek elektoralnya. Bukan kali ini saja P3 terlibat konflik. Menjelang pemilu 2019, P3 juga diderak konflik internal. Bahkan saat itu terjadi dualisme kepengurusan. Dampak konflik itu, P3 memperoleh suara terendah di antara 9 partai yang lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019. Tim Liputan, Metro TV